Setelah kita membahas mengapa saat teduh itu penting di dalam kehidupan kita Nah kita akan bahas yang kedua adalah Kapan sebaiknya kita melakukan saat teduh Yang pertama kita harus ingat bahwa bersaat teduh itu harus dilakukan secara teratur Secara teratur ini berarti setiap hari dilakukan Seperti di dalam Masmur 1 dikatakan Merenungkan firmannya siang dan malam Bukan berarti kita membaca Alkitab tidak melakukan apa-apa Tetapi yang paling penting adalah kita mempunyai waktu yang teratur Yang kita sudah setting dari awal komitmen untuk kita melakukan saat teduh sampai setiap hari Jadi ingat pilihlah waktu yang teratur Waktu yang teratur dimana kita tidak sedang dikejar-kejar oleh kerjaan, tugas, dan apapun Pilihlah antara pagi, sore, atau malam Dimana kita ada waktu kosong Tetapi biasanya lebih baiknya waktu pagi hari Tetapi kebanyakan mungkin orang kesulitan bangun pagi bisa memilih pada waktu malam hari Jadi pilihlah waktu yang teratur Kalau kita pilih pagi Maka tentukan jam berapa Misalnya jam 5, atau jam 6, atau jam setengah 7 Atau misalnya malam sebelum tidur Misalnya jam 8, jam 9, atau kapanpun itu Pilihlah dan tentukan secara teratur untuk melakukan saat teduh Siapkan hati supaya kita dapat melakukan dengan tenang dan menikmati Bersaat teduh Terima kasih telah menonton!